yo welcome back to sexy dragon channel welcome back to my channel di video kali ini kita akan unboxing lagi dan yang akan kita unboxing adalah akura atau Honda akura ya akura akura nsx dari msz Apollo nah disini kita lihat boxnya ini skalanya satu berbanding 46 ya dia pullback pintu bisa dibuka msz itu metal speedzone Apollo nah kita lihat di box di bagian belakang nah ini adalah ini adalah brand-brandnya dia ngeluarin brand apa aja nah disini ada ya nah brand yang box-boxnya agak gede gini itu artinya dia dari official jadi ada hologramnya nah kalau ini enggak official enggak apa namanya enggak ada lisensi resmi jadi enggak ada hologramnya Oke kita langsung aja kita unboxing bendanya ini sepertinya udah patah dia dari besenya kita keluarkan dulu sebentar nah ini Oh iya dia udah patah Oke nggak papa nah ini besenya seperti ini ya seperti biasa dia besenya tuh ada gambar-gambar perkotaannya di besenya nah pokoknya gitulah nggak buang aja besenya nggak perlu juga nah ini dia unitnya si akura nsx-nya Oke jadi seperti ini penampilannya detailnya sangat luar biasa bagus dan ini adalah salah satu day case dari msz yang paling saya suka ya si Honda akura nsx ini Oke kita mulai dari bawah dulu ya bisa kita lihat disini ya ini bawahnya dari bawah kita bisa lihat ada tulisan msz ada medium Cina ini nggak ada tulisan 2017 ini tahun-tahun pembuatan 2017 akura nsx Honda akura di sini ini besenya terbuat si sasisnya terbuat dari plastik dan si bannya dia terbuat dari karet nah dan yang saya suka dari msz Apollo itu si rodanya itu karet dan dibikin detail yang bisa kita lihat bisa temen-temen lihat di sini si rodanya itu dibikin sedetail mungkin gitu si rodanya Nah untuk pelknya pun ini nah ini detail banget ya di Honda akura ini biasanya mereka enggak detail tapi ini lebih detail dari biasanya bisa kita lihat kayak gini buat dari karet dan detail Oke lanjut mungkin kita ke bodinya Nah kalau sasisnya itu terbuat dari plastik si bodinya ini terbuat dari metal die case ya dia Oke kita dari sini bodinya dulu terbuat dari metal ini bisa kita lihat warna hitamnya hitam akura banget ya Nah ini dari depannya seperti ini ada lambang logo aknya kalau dia adalah apa namanya Honda akura nsx eh Honda bukan sih akura tuh ya Honda kalau nggak salah Nah kita lihat detail depannya seperti ini dia ada apa namanya ada ada grill grill di depan terus si lampu depannya dia terbuat dari Mika nah ini dari tampak sampingnya seperti ini dia punya lekukan-lekukan yang cukup cantik ya nanti mungkin lebih detailnya bisa dilihat di video cinematic setelah ini ya lanjut kita ke bagian belakang dia bagian belakang kaca dari Mika juga lalu kita ke lalu kita ke nah ini nih lekukannya lihat men nah disini ada logo juga logo juga ya Hai jadi seperti itu ada detail detail-detailnya mantep dan si kaca apa sih lampu belakang pun terbuat dari Mika kita terus dibawah sininya ada tulisan nsx-nya bahwa dia akura nsx gitu nah dibawah sini ya ada kayak eh apa namanya nih ini kayak kenalpot kenalpot ya dia dibikin sebagus mungkin nah ini penampilannya men dia lancip lancip lancip-lancipnya oke pokoknya keren lah dia nantilah video cinematic nya setelah ini akan saya tampilkan cinematic nya mungkin sekilas dulu kayak gini ya nah ini pintunya juga ya seperti biasa kalau MSZ Apollo dia bisa dibuka kita lihat detail dalamnya ya detail dalamnya itu detail juga dalamnya by the way ini di pintunya seperti ini dia bisa dibuka tutup dan dia pullback sekarang kita coba ke suspensinya ya lumayan enak kita coba nah ini pullback tuh seperti ini nah gitu lebih mirip mainan daripada daikas sih nggak saya suka nggak suka dari MSZ itu dia ada fitur pullbacknya jadi lebih mirip mainan oke mungkin terima kasih segitu aja reviewnya dan nanti video cinematic nya akan saya tampilkan supaya temen-temen bisa melihat lebih detailnya sih eh Honda Acura MSX ini seperti apa setelah video ini berakhir ya jangan lupa like comment dan subscribe nya thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati